Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel kami. Di video ini, kita akan mendengar sebuah kisah yang sangat inspiratif tentang seorang pria Yahudi yang menjadi mu'alaf setelah belajar gamelan di Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kisah pria Yahudi mu'alaf usai belajar gamelan di Indonesia. Sebut saja namanya Aaron, bukan nama sebenarnya. Ia adalah berasal dari keluarga Yahudi yang menjadi mu'alaf atau memeluk Islam setelah dirinya menjadi pelajar di Indonesia. Seperti dilansir about Islam, Aaron mengungkapkan bahwa dirinya dibesarkan di New York City. Aaron adalah orang Yahudi. Nenek moyangnya berasal dari wilayah Eropa Timur, tepatnya dari Polandia. Keluarganya meninggalkan negara itu saat kekaisaran Rusia yang antisemit menguasai sebagian Polandia pasca 1795. Aaron mengisahkan setelah nenek moyangnya melakukan perjalanan jauh, mereka pun sampai dan menetap di New York. Keluarga saya tidak pernah menjadi orang Yahudi ortodoks. Meskipun demikian, Yudaisme memang memainkan peran penting dalam kehidupan kami dan merupakan penanda penting identitas kami. Kami mengikuti ritual dan perayaan tradisional sambil berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kami, kata Aaron. Sejak usia dini, Aaron telah memiliki bakat terhadap dunia musik. Pada usia remaja ia lebih menggeluti musik eksperimental. Ia pun sangat tertarik dengan musik tradisional dan berbagai akar musik dari berbagai belahan dunia. Ia kerap mengolah komposisi suara dari berbagai alat musik. Suatu hari, temannya bercerita kepada Aaron tentang Indonesia. Aaron disarankan untuk belajar etnomusikologi di Indonesia yang memang terkenal memiliki beragam alat musik tradisional. Aaron pun akhirnya bertekad untuk pergi ke Indonesia dan mendaftar ke Institut Seni yang memiliki program bidang etnomusikologi. Meski begitu, selama di Indonesia, Aaron memilih menyembunyikan identitasnya sebagai seorang Yahudi. Saya menyembunyikan identitas Yahudi saya. Ketika saya tiba di Indonesia dan mendaftar di institut tersebut, saya tidak memberitahu siapapun bahwa saya adalah seorang Yahudi. Di Indonesia, biasanya Anda harus menyatakan agama Anda. Saya saja menyatakan saya beragama Buddha. Itu adalah pilihan termudah saat itu, kata Aaron. Aaron merasa khawatir orang-orang akan memusuhinya bila mengetahui ia adalah seorang Yahudi. Oleh karena itu, ia pun memilih mengaku sebagai penganut agama Buddha. Aaron mengatakan orang Indonesia pun menerimanya sebagai orang Buddha dan tidak banyak mempertanyakan hal-hal yang membuatnya tak nyaman. Aaron tinggal selama lebih dari dua tahun di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, Aaron banyak mengikuti proyek musik. Tapi, selain itu, ia juga suka menghadiri diskusi keagamaan. Aaron lebih berkonsentrasi pada dunia musiknya dan semakin jauh dari tradisi agama Yahudi. Di Indonesia, Aaron pun mulai mengenal Islam. Awalnya ia melihat Islam sebagai agama lokal yang bukan untuknya. Bahkan ia melihat orang-orang Islam yang taat lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Hingga suatu hari, Aaron mengikuti pertunjukan gamelan tradisional. Saat itu, ada seorang lelaki tua yang duduk di sebelahnya. Lelaki itu pun mengajak Aaron berbincang. Ini terjadi saat pertengahan tahun kedua Aaron berada di Indonesia. Hingga Aaron pun sudah cukup mahir menggunakan bahasa Indonesia untuk berbincang dengan lelaki tua itu. Orang tua itu menjelaskan kepada Aaron bagaimana hubungan gamelan dengan agama Islam. Dia menjelaskan kepada saya hubungan antara gamelan dan Islam. Dia bercerita tentang ansambel gamelan kerajaan kuno yang hanya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gamelan sekaten berukuran lebih besar dari gamelan lainnya dan hanya digunakan setahun sekali. Orang tua itu melanjutkan permainan gamelan ini dimaksudkan melambangkan puji-pujian yang tiada henti kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah ini membuat saya terkesan karena saya tidak pernah memikirkan aspek spiritual dari musik. Penjelasannya memberikan dampak jangka panjang pada saya, katanya. Aaron terus mengubah musik eksperimental, dan rekaman gamelannya menjadi bagian penting di dalamnya. Aaron mulai membaca lebih banyak tentang aspek spiritual Islam dan khususnya yang disebut mistisisme Islam di Indonesia. Hingga itu menyentuh hatinya dan mempengaruhinya. Saya memahami Islam adalah agama yang hidup dan penuh dengan spiritualitas yang saya inginkan dalam hidup saya. Saya selama ini melihat Islam sebagai agama yang kering dan ketat yang hanya berfokus pada aspek dan aturan lahiriah. Membaca tentang Islam di Indonesia, saya mengetahui persepsi saya jauh dari kenyataan. Dan semakin banyak saya membaca, semakin saya tertarik. Saya juga membaca tentang Islam di tempat lain di dunia. Dan saya terpesona dengan kekayaannya, katanya. Perjalanan spiritualnya dengan jalan menekuni gamelan membaut Aaron mendapat hidayah. Ia pun akhirnya mantap memutuskan untuk memeluk Islam. Saya tertarik untuk memeluk Islam dan menjadi muslim. Tapi saya mengkhawatirkan keluarga, apa yang akan mereka katakan. Seorang Yahudi menjadi muslim, saya tidak ingin kehilangan. Akhirnya saya mengikuti kata hati. Saya mengucapkan syahadat di sebuah pusat komunitas muslim kecil di New York City. Saya mulai berdoa, dan saya bergabung dengan lingkaran zikir. Mengingat Allah secara ritmis sungguh luar biasa. Ibarat musik spiritual yang menyejukkan hati dan menenangkan pikiran, katanya. Aaron masih merahasiakan diri pada keluarganya bahwa ia telah masuk Islam. Lebih-lebih, Aaron tak tinggal dengan keluarganya yang membuatnya semakin mudah menyembunyikan identitasnya sebagai muslim. Tapi, pada akhirnya keluarga Aaron mencurigainya lantaran Aaron kerap menghindari berbagai perayaan keagamaan dan pertemuan rutin komunitas Yahudi. Ketika saya memberitahu mereka, mereka hanya diam untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Lalu ibuku bertanya apakah aku bahagia. Dan saya berkata, ya. Namun, ayah saya mengajukan permintaan, bisakah kamu menunggu hingga semuanya diumumkan ke publik? Maksud saya, saat ini orang mempunyai opini buruk tentang muslim. Dan saya tidak ingin teman-teman kita berpikir negatif tentang kamu atau kami, kata Aaron. Aaron pun mengikuti saran ayahnya untuk sementara waktu menahan diri untuk mempublikasikan kepada orang-orang bahwa dirinya telah masuk Islam. Aku menuruti permintaan ayahku, dan saya masih melakukannya. Kami hanya tidak berbicara tentang agama. Saya hanya sesekali bergabung dengan pertemuan komunitas Yahudi. Kalau tidak, aku tidak akan menonjolkan diri. Ini telah bekerja dengan baik bagi kita semua. Saya masih bisa melihat dan mengunjungi keluarga saya. Alhamdulillah, katanya, hikmah dibalik kisah mu'alaf kisah pria Yahudi mu'alaf usai belajar gamelan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Keajaiban hidayah, kisah ini menggambarkan bahwa hidayah petunjuk Allah dapat datang kepada siapa saja, tanpa memandang latar belakang atau agama sebelumnya. Aaron, yang berasal dari keluarga Yahudi, menemukan hidayah dalam agama Islam setelah belajar gamelan di Indonesia. 2. Keberagaman budaya, kisah ini juga menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, terutama dalam bidang musik tradisional seperti gamelan. Aaron tertarik dengan keberagaman akar musik dari berbagai belahan dunia dan menemukan ketertarikan khusus pada musik tradisional Indonesia. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai dan menjaga keberagaman budaya di Indonesia. 3. Interaksi antaragama, kisah ini mengilustrasikan pentingnya interaksi antaragama dalam memperluas pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Aaron belajar tentang Islam dan budaya Indonesia melalui pertemanannya dengan orang Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dialog dan saling pengertian antarumat beragama dapat membawa manfaat yang positif. 4. Penyelarasan spiritual, kisah ini juga mencerminkan pentingnya penyelarasan spiritual dalam hidup seseorang. Aaron, yang memiliki bakat musik sejak usia dini, menemukan kedamaian dan kepuasan dalam mempelajari gamelan dan mengeksplorasi musik tradisional Indonesia. Belajar gamelan dan memeluk Islam membawa keselarasan spiritual dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita telah mencapai akhir dari kisah ini. Semoga kita semua mendapatkan inspirasi dan hikmah dari perjalanan pria ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!